Luar biasa, Abu Jahal nawarin damai Apa Nabi gak suka damai? Nabi suka damai, saudara Tapi Nabi mau tahu dulu, maksudnya damai ini apa? Ditanya dulu sama Nabi Kata Nabi, bagus damai Sekarang maksudnya damai itu apa? Nabi tanya kepada Abu Jahal Apa jawab Abu Jahal? Begini namainya, Ya Muhammad Mulai hari ini, yuk ramai-ramai Sehari ramai-ramai kita sebutlah Allah Besok ramai-ramai kita sembah berhala Lusa, ramai-ramai nyembah Allah lagi Hari berikutnya, ramai-ramai nyembah berhala Kedamai Kita damai, saling berbagi Tuhan Luar biasa, mau dikampur aduk, saudara Mau dikampur aduk, itu agama, saudara Begitu tawaran tadi datang Belum Nabi jawab Allah yang jawab Pilar toleransi dalam ajaran Islam yang pertama adalah Bahwa agama Islam ini adalah agama perdamaian Artinya, Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menciptakan kekacauan Sebaliknya, Islam selalu mendorong umatnya untuk menciptakan kedamaian Ini sudah terjermin dalam misi yang dibawa oleh Nabi Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim Dimana Allah nyatakan dalam Al-Quran Allah yang menyatakan Tidaklah kami utusku engkau wahai Nabi Tidaklah kami utusku engkau wahai Rasul Tidaklah kami utusku engkau ya Muhammad Melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam Kalau disebut rahmat untuk semesta alam Semesta alam itu masih Allah Artinya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Masuk di dalam pengertian semesta alam Jadi Nabi diutus sebagai pembawa rahmat Untuk siapa? Untuk alam malaikatnya Untuk alam jinnya Untuk alam manusianya, saudara Bahkan untuk alam tumbuhan maupun hewannya Artinya manakala ajaran yang dibawa oleh Nabi Dijalankan dengan baik Dilaksanakan dengan benar Sesuai dengan tuntunan syariat Maka jangankan manusia Tumbuhan dan hewan pun Tidak akan pernah tersalimi, saudara Itulah indahnya syariat Nabi kita Muhammad Jangankan manusia Tumbuhan, hewan Tidak akan diganggu Tidak akan dianiaya Tidak akan dijalimi, saudara Ini sebagai bukti, sebagai dasar Yang pertama Daripada pilar toleransi Yang ada dalam ajaran Islam Artinya ajaran Islam itu Kalau dijalankan dengan baik, saudara Maka seluruh orang kafir Apapun agamanya Selama mereka tidak mengganggu umat Islam Maka mereka akan terlindungi Mereka tidak akan pernah terjalimi Karena ajaran Islam Karena ajaran Islam melarang umatnya untuk mendalimi siapapun Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau begitu agama Islam indah, tidak? Indah Agus, tidak? Agus Lo mana buktinya ajaran Nabi Yang umatnya diminta untuk tidak menciptakan kekacauan Justru sebaliknya untuk menciptakan perdamaian Mari kita tengok, saudara Dalam suatu peperangan Setelah selesai Berhenti peperangan Nabi dengan para sahabat Berangkat pulang ke Madinah Di tengah jalan Beliau dengan para sahabat istirahat sejenak berkemah Kemudian para sahabat dipumpulkan Mulailah Nabi menyampaikan amanat ceramahnya, saudara Apa amanat Nabi di sana? Nabi mengatakan Ya Ayuhannas Kata Nabi Ya Ayuhannas La tatamannau liqa'al hadu Fas'arullah al-afiyah Fa'idhalqaytumuhum Fasbiru Wa'aklamu Annali jannata tahta tilalis suyu Sadaqan Nabi SAW Luar biasa isi ceramahnya, saudara Apa kata Nabi Ya Ayuhannas Yang dimaksud adalah para sahabat Eh sahabat-sahabat Eh para pengikutku Eh umat Islam La tatamannau liqa'al hadu Jangan sekali-kali kau berkita-kita berangan-angan Untuk bertemu dengan musuh Nabi Sudara yang menyampaikan Jangan sekali-kali Muka berangan-angan Berkita-kita bertemu dengan musuh Jangankan menciptakan musuh Berangan-angannya aja Nabi Lala Jangankan menciptakan perang Permimpinya Nabi Nga kasihi, saudara Jangan Fas'arullah al-afiyah Kata Nabi Tapi mohonlah kepada Allah Kedamaian hidup Ketenangan hidup Ketentraman hidup Ini bukti Nabi yang mengajarkan kepada umatnya Jangan ciptakan perang Tapi ciptakan tenang Jangan cari lawan Tapi carilah kawan Ini yang diajarkan oleh Nabi Tapi selanjutnya Nabi mengatakan Tapi kalau terlanjur Kamu ketemu dengan musuh Terlanjur Musuh gak dicari Datang sendiri Musuh gak diundang Ejadah Tengang-tengang perang Sudara Kamu sudah begitu Kata Nabi Fas'biru Bimakna Fas'butuh Yaitu Kamu sabarlah Gegarlah Gagahlah Jangan mundur Selangkapun juga Mereka Sudara Disitulah Nabi ingatkan Wa'lamu Ketahuilah Annal jana Tata Tadilaris Suyuh Sesungguhnya Surga Ada di bawah Kirakan pedang Masya Allah Cuman Kalau bacanya hadis Jangan ujungnya Doa Kadang-kadang Sudara Orang liberal Mau memocokkan Islam Dia baca hadis Ujungnya Doa Nabi bersabda Innal jana Tata Tadilaris Suyuh Sesungguhnya Surga itu Ada di bawah Kirakan pedang Ini menjadi bukti Karena Islam itu Agama pedang Islam itu Agama perang Jadi tuduhan Orang-orang kafir Itu benar Begitu Sudara Cara mereka Menuduh Bagaimana Mereka menuduh Mereka potong Itu hadis Itu yang disebut Korupsi Dahlil Korupsi Dahlil bisa dikorupsi juga Sudah Bukan duit Tak jadi korupsi Korupsi tidak Itu Dahlil yang dibaca tadi Lengkap tidak Gak lengkap Gak lengkap Suruh baca Hadis yang lengkap Dari awal dong Apa Nabi bilang Hei umat Islam Jangan kamu berkita-cita Untuk bertemu dengan musuh Mohonlah kepada Allah Kedamaian hidup Dan ketenangan Tapi kalau terpaksa Kalau ketemu dengan musuh Ya sabar Tegar Jangan mundur Lawan Sorga Nungguin Ente Karena sorga Ada di bawah Kilatan pedang Itu yang Nabi ajarkan Berarti Islam bukan agama Pedang Islam bukan agama Perang Perang dan pedang Yang disebutkan oleh Nabi Tidak lain dan tidak Bukan untuk Bera diri Menjaga diri Melakukan reaksi Gak boleh kita Biarkan diri kita Dijolimi oleh Orang lain Betul Indah tidak Ajaran Islam Indah tidak Ajaran Islam Emang ada Dalam Islam Dia bilang Kalau kau Ditampar pipi kananmu Kasih pipi kirimu Blok Kalau mau tanya Laskar Ditampar pipi kananmu Kita apain Tunggu Gak ada angin Gak ada hujan Betul 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 Boleh kita maafkan Lebih indah lagi Bukan tampar pipi kanan Dalam sekiri Enggak Kalau ditampar Kalau mau maafkan Maafkan sekali Kalau mau bales Ya kisos Betul Indah tidak Ajaran Islam Indah tidak Ajaran Islam Jadi saya mau nanya Yang diajarkan Islam Cari perang Atau tenang Cari lawan Atau kawan Habib Habib Ini yang perlu kita sampaikan Inilah pilar toleransi Yang pertama Bahwa Islam Agama Perdama Ya Tapi Islam Tidak pasrah Kepada Gedolik Nah Jangan dibilang agama Perdama Perdamaian Ditempelin Diam 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 Disusuk Diam Diam Bum Bum Betul Betul Artinya agama Perdamaian Kita gak nyari Gara-gara Enggak Gak boleh Pakai ilmu Tahun Tauh-tauh 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 Ada sarang Lebah Tauh-tauh 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 Umat Islam Begitu Gak diganggu Dia Lu ganggu Kira-kira Jelas gak Jelas gak Paham Jadi saya tanya Umat Islam Boleh gak Mengganggu orang Boleh tidak Menciptakan perang Boleh tidak Mengganggu ketenangan Islam adalah Agama Berdamaian Alhamdulillah Yang kedua Sudara Yang kedua Yang perlu kita tahu Tentang ajaran Islam ini Dalam rangka Untuk menjaga Hubungan yang harmonis Antar umat beragama Antar masyarakat Yang berbeda-beda agama Maka Islam melarang Kampur aduk Agama Supaya tidak ada Umat beragama Yang Tersinggung Islam dan Kristen Jangan dikampur aduk Nanti yang umat Islam Ada yang marah Umat Kristen Juga ada yang marah Islam Sudara Dengan Hindu Jangan dikampur aduk Nanti ada orang Islam Yang marah Nanti ada orang Hindu Yang marah Jadi mencampur aduk agama Itu berpotensi Menimbulkan konflik Antar umat beragama Supaya tidak ribut Supaya tidak konflik Masing-masing agama Jalan sendiri-sendiri Tidak usah Dikampur aduk Itulah karenanya Allah berfirman Dalam Al-Quran Jangan sekali-kari Kau campur adukan yang Dengan yang Baktir Tidak boleh dicampur aduk Makanya dalam surat Al-Kafirun Sudara Tegas Allah berikan jawaban Kepada Nabi Tentang ajakan Orang-orang Kafir Ketika itu Sudara Pakduk Orang-orang kafir Sudah kualahan Sudah kalang kabut Bahkan sudah hampir Putus asa Karena mereka Berupaya Untuk memadamkan Dakwah Nabi Tidak pernah berhasil Mereka hinah Nabi Mereka fitnah Nabi Mereka cemo'oh Mereka caki mati Mereka teror Mereka intimidasi Tapi ternyata Dakwah Nabi Makin tersebar Kemana-mana Makin ditekan Dakwah Nabi Makin luar biasa Makin dihalangi Sudara Ternyata Bakwah Nabi Makin menyebar Makin diteror Yang masuk Islam Makin banyak Akhirnya Sudara Begitu orang-orang Kafir Kureh Sini udah kualahan Mereka datang Kepada Nabi Dipimpin oleh Abu Jahal Apa mereka bilang Ya Muhammad Kita ini kan Masih keluarga Kita sama-sama Bangsa Kureh Kita saling kenal Selama ini Kita hidup damai Di kota Mekah Nggak bermusuhan Nah sekarang Bagaimana Ya Muhammad Daripada kita Bermusuhan Hidup nggak nyaman Bagaimana Kalau kita damai Saja Luar biasa Abu Jahal Nawarin damai Wah apa Nabi Nabi suka damai Nabi suka damai Sudara Tapi Nabi Mau tahu dulu Maksudnya damai Ini apa Ditanya dulu Sama Nabi Nabi bagus Damai Sekarang Maksudnya damai Itu apa Nabi tanya Kepada Abu Jahal Apa jawab Abu Jahal Begini Damainya Ya Muhammad Mulai hari ini Yuk Ramai-ramai Sehari Ramai-ramai Kita sembah Allah Besok Ramai-ramai Kita sembah berhala Lusa Ramai-ramai Nyembah Allah lagi Hari berikut Rame-ramai Nyembah berhala Kedamai Kita damai Saring berbagi Tuhan Luar biasa Mau dicampur aduk Sudara Mau dicampur aduk Itu agama Sudara Begitu Tawaran tadi Datang Belum Nabi jawab Allah yang jawab Allah turunkan Wahyu Kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Salamu'ahu Alayhi wa sallam Hei Muhammad Hei Nabi Hei Rasul Katakan kepada mereka Jawab Hei orang-orang Kabir Aku tidak akan Menyembah Apa yang kalian Sembah Dan kalian Tidak akan menjadi Penyembah Apa yang aku Sembah Dan aku pun Tidak akan menjadi Penyembah Apa yang kalian Sembah Sekali lagi Kalian Tidak akan menjadi Penyembah Apa yang aku Sembah Bagi kalian Agama kalian Dan bagiku Agamaku Saya mau tanya Jadi jawaban Allah Tegas Tidak Tegas Tidak Tegas Tidak Tidak Allah punya jawaban Tidak 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 itu namanya campur aduk agama betul-betul-betul jadi bingung agamanya apa nih orang juga juga agamanya Sudara eh begitu hari besar agama Hindu ikut lagi ayo jujur ada yang begitu aku Islam hidup pincin lebaran ada hari Natal ikut Natal ada hari pasca ikut pasca ada hari Imlek ikut Imlek ada ekak gomek diikut juga kayak kekurangan lebaran enna lelah eh eh orang liberal koklah Profesor Doktor Sudara Sudara semua agama itu sama iya eh kalau cuma perlu kuliah sampai Profesor buang-buang duit buang-buang waktu gomong orang yang tidak sekolah juga bisa ngomong begitu betul semua agama anak kecil bisa ngomong begitu betul kira-kira jelas tidak jelas tidak paham boleh tidak campur aduk agama boleh tidak jadi umat Islam kalau ikut Natalan boleh tidak ikut pascah boleh tidak ikut Imlek boleh tidak ikut nyepi boleh tidak nggak boleh campur aduk agama Sudara enggak boleh lakum dinugom silakan orang Kristen untuk merayakan Natalnya kita enggak boleh ganggu mereka silakan mereka bergembira silakan mereka bersenang-senang silakan mereka membuka itu kebaktian sampai Misa tengah malam itu hak mereka urusan mereka Sudara kita enggak boleh ganggu mereka tapi pada saat yang bersama pun umat Islam haram untuk mengikuti daripada acara-acara ritual ibadah hari besar umat agama lain begitu saya mau tanya semua yang ada di sini ke depan siap tidak ikut Natal siap tidak ikut pascah siap tidak kita ikut hari raya orang kafir betul takbir Alhamdulillah jadi bukan Islam tidak toleransi bukan toleransi itu bukan campur aduk agama buka-buka orang Kristen lagi merayakan Natal kita tidak ganggu kita tidak bikin onar itu namanya toleransi kalau kita pakai ikutnya ini saudara itu bukan toleransi namanya betul itu namanya campur aduk agak agama boleh tidak Alhamdulillahirrobbil